Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan ini kita akan melanjutkan Bahasan kita tentang termodinamika Dan bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan Notifikasi atau pemberitahuan Jika ada video-video terbaru dari channel ini Dan di pertemuan ini Kita akan latihan soal Yaitu terkait dengan Materi sebelumnya Perubahan diferensial keadaan Pada soal 2.1 Persamaan Keadaan gas ideal adalah PV sama dengan R Theta P tekanan V volume R Theta Pan gas Theta adalah temperatur gas ideal Tunjukkan bahwa A beta sama dengan Seperteta B kapa sama dengan Seperteta Maka Kita akan bahas dulu bagian A Kita akan membuktikan atau menunjukkan Bahwa beta sama dengan Seperteta Di materi sebelumnya Kita dapatkan persamaan ini Pada volume Pada fungsi tekanan dan temperatur Disitu kita dapatkan persamaan beta Atau kemuaian volume Yaitu Seper V Do V per Do Theta Dalam P konstan Jadi cara gampangnya Supaya kalian ingat Kemuaian volume Pemuaian kan dipengaruhi oleh temperatur Berarti disini Do V per Do Theta Temperatur kan Dalam P konstan Nah Maka Kalau V dari persamaan ini V sama dengan R Theta Per P Dari persamaan ini Maka kalau kita mencari Do V per Do Theta Volume kita turunkan terhadap temperatur Maka hasilnya Pasti adalah Tinggal R per P Ini turunan biasa Sini kan Theta Pangkat 1 1 dikalikan disini Berarti Tetap R per P Nah kemudian Pangkat 1 Dikurangkan 1 Berarti Theta pangkat 0 Theta pangkat 0 Hasilnya adalah 1 Berarti tinggal R per P Ini turunan biasa Nah Kita kembalikan ke persamaan beta Set per V Volumenya ini Kita masukkan R Theta per P Berarti 1 per R Theta per P Kali Do V per Do Theta Adalah ini ya Do V per Do Theta R per P Kita masukkan Kali R per P Sama dengan 1 per R Theta per P Ini kan sama saja dengan P per R Theta kan Jadi 1 per W Tinggal kita Balik saja ya Berarti P per R Theta Kali R Per P Nah Maka kita lihat Disini ada P Disini ada P Maka saling menghilangkan ya P bagi P Saling menghilangkan Jadi 1 Disini juga R Dan ini saling menghilangkannya R juga dan R Yang ini saling menghilangkan Jadi 1 P saling menghilangkan R saling menghilangkan Berarti tinggal 1 per Theta ya Berarti beta Sama dengan 1 per Theta Atau 1 per Theta Nah inilah Terbuktikan Nah berikutnya Untuk bagian B ya Kapa sama dengan 1 per P Nah di materi yang sama Pada materi Yang sebelumnya Kita dapatkan Selain beta Ada juga Kapa ya Yaitu Ketermampatan isotherm Kenapa disebut Ketermampatan isotherm Karena ini dalam Theta konstan ya Berarti proses yang berlangsung Dalam temperatur tetap Itu proses isotherm kan Maka disini disebut Ketermampatan isotherm Sama dengan minus C per V Nah Do V per Do P Dalam Theta konstan Nah cara mengingatnya Ini kan tadi Pemuaian volume Maka kalau pemuuaian Dipengaruhi oleh temperatur kan Nah sedangkan Ketermampatan Dimampatkan kan Berarti itu dipengaruhi oleh Tekanan kan Berarti dimampatkan Berarti dipengaruhi oleh Tekanan Nah tanda minus ini Secara filosofis Bahwa Kalau misalnya Sebuah sistem memiliki Volume tertentu Kita tekan ya Kita tekan Berarti termampat Otomatis volumennya Kayak seperti Berkurang kan Kalau kita tekan Seperti itu kan Menurun Nah maka ini Ada tanda minusnya Secara filosofis Seperti itu Nah Seper V Do V per Do P Theta konstan Maka V tadi kan R Theta per P ya Atau saya bisa tulis R Theta Disini kan P Pangkat 1 Kalau saya jadikan Pengali Ini kan pembagi ya Kalau saya jadikan Pengali Berarti pangkatnya Jadi minus kan Berarti V Saya bisa tulis R Theta P pangkat minus 1 Nah Maka kalau kita Disini kan kita sesuaikannya Ini kan tadi Per Do Theta Berarti ini juga kita turunkan Terhadap Theta Nah Kalau ini berarti kita turunkan Pada tekanan ya Do V per Do P Sama dengan Kalau kita turunkan Terhadap tekanan Volume ini Maka Min 1 kan Dikali Jadi disini ya Jadi pengali Di bagian awal ini ya Min 1 kali Dijadikan pengali Berarti min 1 kali R Theta P Nah Konsep turunan kan Setelah pangkatnya Dikali di bawah ke depan Kemudian pangkatnya Dikurang 1 kan Nah Min 1 kurang 1 Berarti Min 2 ya Maka hasilnya seperti ini Sama dengan Min 1 kali ini Berarti hasilnya Min R Theta Nah ini kan Kalau sejadikan Pembagi Berarti pangkatnya Jadi positif ya Saya bisa tulis Min R Theta 1 per B pangkat 2 ya Seperti ini Seperti ini tadi kan Nah jadi bentuknya sama Kalau sejadikan pengali Pangkatnya jadi positif Nah Kemudian kita kembalikan Ke persamaan Kappa Kappa sama dengan 1 Min 1 per Nah V tadi kan R Theta Pangkat R Theta P pangkat Min 1 Atau R Theta Per P ya Sama saja Satu list saja Satu per V nya R Theta Per P Sama saja dengan ini Min 1 Satu list saja R Theta Per P Kali Do V per Do P Kita masukkan yang ini ya Yang kita sudah dapatkan Berarti Kali Ini kan kalau saya Kali berarti Sama saja Min R Theta Per P Kawadrat ya Yang ini Min R Theta Per P Kawadrat Sama dengan Nah disini ada Minis Disini ada Minis Kalau dikalikan Berarti hasilnya Positif kan Kemudian 1 per R Theta Per P Sama dengan yang Di atas tadi Maka bisa kita tuliskan Kita balik saja ya P per R Theta Kali R Theta Per P Kawadrat ya Ini saya balik Seperti ini saja Kali R Theta Per P Kawadrat Disini sudah positif ya Karena negatif Kali negatif Positif Nah disini ada R Theta Disini juga ada R Theta Bisa saling menghilangkan Juga ya Karena membagi Disini ada P Disini ada P kuadrat Maka bisa saling menghilangkan Juga Disini tinggal 1 Disini tinggal P saja ya Karena sudah Dibagi oleh P ya Berarti disini tinggal 1 Disini tinggal P Berarti hasilnya Tinggal K sama dengan Seperti P kan Karena ini saling menghilangkan Ini juga tinggal P di bawah ya K sama dengan K Sama dengan Seperti tekanan Terbuktikan Oke Mungkin cukup sekian Nanti kita bertemu Di materi selanjutnya Terima kasih